ini linknya link dari Pak Hayul atau Dian yang bikin dari Pak Hayul Bu oh iya iya di video kami Terima kasih. 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 Assalamualaikum Pak Enda Oke selamat datang Pak Enda Udah lengkap ya Kepesan keluar Pak Enda, Pak Isan, Bu Sil, Pak Hayo kita mulai Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Terima kasih atas kehadiran Pak Hayul sebagai pemimpin 2 Bapak Ibu Pembahas, Pak Enda Ibu Silvia Dan Pak Isan Dan mahasiswa semua Yang sudah hadir di romp ini Hari ini kita akan Terima kasih atas kehadiran Seminar proposal Terima kasih atas kehadiran Dengan metode BSLT Oke Seperti biasa Proposal akan terdiri dari 3 sesi Sesi pertama Akan Dimulai oleh Dian Mempresnya Kemudian Dian diikuti dengan sesi Tanya jawab, kritik, dan saran Dari Bapak Ibu Pembahas Terakhir nanti sesi penilaian Jadi Untuk Tidak memperpanjang waktu Kita mintakan kepada Dian Untuk mempresentasikan Proposal penelitiannya Silakan Dian Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Waalaikumsalam Terima kasih kepada Dosen Pembimbing 1 Apotekar Ayu Kami MSJ Terima kasih kepada Dosen Pembimbing 2 Bapak Apotekar Hayal Padri MSI Terima kasih kepada Dosen Pembahas 1 Bapak Apotekar Endamora MPAM Terima kasih kepada Dosen Pembahas 2 Bapak Isanitia Ruin MSI Dan terima kasih kepada Dosen Pembahas 3 Ibu Dr. Randa Apotekar Silkihasti MPAM Baiklah Saya akan Mempresentasikan Proposal penelitian saya Yang berjudul Uji Sita Toksik dari Ekstra Ketil Asetat Infraksi Hasil TLC Kulit Wada Rendan Transim Parasiticum Ospek Ketisah Niden Bennett Dengan metode DSLP Kanker adalah Salah satu penyebab Kematian terbanyak Pada manusia Pada tahun 2015 Kanker menempati Urutan kedua Atau sebesar 22% Penyebab kematian Akibat penyakit Tidak menular Terbanyak pada Populasi global Menurut WHO 2017 Kanker disebabkan Oleh pertumbuhan sel Jaringan tubuh Tidak normal Dan tidak terkendali Sel kanker Bersifat ganas Tumbuh cepat Dan dapat menyebar Melalui pembuluh darat Dan pembuluh geta guning Sehingga dapat tumbuh Dan bermetastatis Di tempat lain Berbagai upaya Dilakukan untuk Mengobati kanker Termasuk di dalamnya Menggunakan tanaman obat Tumbuhan obat Telah digunakan Sejak zaman dahulu Untuk pengobatan Berbagai macam penyakit Termasuk kanker Salah satu tumbuhan Yang dapat dimanfaatkan Sebagai sumber Senyawa obat Adalah tumbuhan Dari genus lansium Genus lansium Merupakan tumbuhan Bergetah dengan habitat Pohon tinggi Yang tegak dan menahun Tumbuh-tumbuhan Yang termasuk Kedalam genus lansium Adalah lansium domestikum Lansium minahase Dan lansium parasitikum Lansium domestikum Dilaporkan Memiliki berbagai macam Aktivitas komokologis Seperti anti-malaria Anti-tumor Anti-kanker Anti-bakteri Anti-melanogenesis Anti-metagenis Dan anti-oksidan Menurah hasil penelitian Yang dilakukan oleh Manus Roy et al. 2012 Extra klorofum panas Bawang muda longkong Menunjukkan aktivitas Citotoxic yang paling kuat Di B16F10 Garis sel Dengan LCPTN 421,50 Penelitian yang lain Juga dilakukan oleh Lawarata 2012 Kulit buah langsat Dengan menggunakan Metode BSLT Menunjukkan bahwa Extra kulit buah langsat Berpotensi sebagai Bahan fitofan maka Karena memiliki nilai LCPTN Di bawah 1000 BPM Pengujian citotoxic Ini menggunakan Metode BSLT Merupakan metode Yang berguna Untuk uji Pendahuluan citotoxic Terhadap penapisan Aktivitas Permakologis Yang terdapat Dalam ekstra Bahan alam Sebelum melakukan Pengujian Invitro Menggunakan Sel kanker Vaksinasi Merupakan proses Pemisahan Antara zat cair Dengan zat cair Yang dilakukan Secara bertingkat Berdasarkan tingkat Kepolaran Yaitu dari Nonpolar Semipolar Dan polar Namun Belum ada Potensi citotoxic Dari spesies Lensifarastikum Sehingga Tujuan dilakukan Penelitian ini Untuk mengetahui Efek citotoxic Dari berbagai macam Fraksi Yang dihasilkan Dari metode PLC XR-Etheracetat Dan mendapatkan Senyawa hasil isolasi Yang berpotensi Sebagai antikalkar Dari kulit Klasifikasi tanaman Terlampir Klasifikasi Atenesalina Terlampir Metodologi Penelitian Penelitian ini Dilakukan pada Bulan Maret 2020 Sampai dengan Bulan Agustus 2020 Di laboratorium Penelitian Dan laboratorium Farmakologi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Alat dan bahan Terlampir Rancangan penelitian Pertama dilakukan Pengambilan Dan identifikasi sampel Pengambilan dilakukan Di desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Identifikasi sampel Dilakukan di Laboratorium Botani Jurusan Biologi Etniva Universitas Riau Selanjutnya Dilakukan persiapan sampel Extraksi sampel Uji screening Fitokimia ekstrak Pengujian ekstrak Etelacetat dengan KLT Pemisahan dengan VLC Pengujian hasil Praksi TLC Dengan KLT Uji setelah toksik Dengan metode BSLT Dan analisa data Skema kerja Extraksi kulit buah Derendan Kulit buah Derendan Kulit buah Derendan segar Dikering-anginkan Lalu disertasi Kering Kemudian di blender Dan dipimbang Didapatkan Simplisi halus Lalu dimaserasi Dengan enhexan Selama 3 hari Dengan 3 kali pengulangan Lalu disaring Didapatkan Maserat enhexan Dan residu Residu ini Dimaserasi kembali Dengan etilacetat Selama 3 hari Dengan 3 kali pengulangan Lalu disaring Kemudian Dapatkan maserat Etilacetat Dan residu Maserat etilacetat Dipekatkan dengan Rotary Evaporator Sehingga dapatkan Extrakenal etilacetat Skema kerja Uji seringin fitur kimia Extra poli 2 derendan Extrakenal etilacetat Ditambahkan Chlorofon dan air Satu bandi satu Masing-masing Sebanyak 5 mili Dan dikocok Lalu didiamkan Akan terdapat 2 lapisan Lapisan air Dan lapisan chlorofon Lapisan air Untuk pengujian Fenolit Saponin dan Chlorofonoid Sedangkan lapisan chlorofon Untuk pengujian Terpenoid dan steroid Pada lapisan air Pada fenolit Lapisan air Ditambahkan 2 Terpencil SL3 Positif jika terbentuk Warna biru gelap Saponin Lapisan air Dikocok kuat Positif jika terbentuk Busa yang bertahan Selama 5 menit Untuk plafonal Lapisan air Ditambah 1-2 Buter logam MJ Ditambah HCL pekat Positif jika terbentuk Warna jingga Sampai merah Untuk Pepanat dan steroid Ada lapisan chlorofon Dimasukkan ke dalam Pipet tetes Yang berisi morit Seperti 3 pipet Lalu filter jeninya Itu diteteskan Ke plat tetes Dan dibiarkan mengering Lalu ditambahkan Dengan libanan Bucat Positif terpenaui Jika terbentuk Warna merah Dan positif steroid Jika terbentuk Warna hijau Sampai biru Skema uji Semenin kritokimia Senyawa alkaloid Ekstra pulit buah Direndan S-A-Kental etilacetat Ditambahkan Chlorofon dan chlorofon Ammoniak 1-1 Aduk Lalu disaring dengan kapas Ditambahkan H2SO4 1 mili Lalu dikocok Terbentuk 2 lapisan Lapisan atas Diambil Lalu ditambahkan 2 tetes Lagi manjar Positif alkaloid Jika terbentuk Kabusan TN8 Skema kerja Pemisahan Dari ekstra Etilacetat Kulit buah Direndan Dengan metodipiasin Sama kolumen Itu di-packing Lalu Etilacetat Netum DTLC Dengan berbagai Perbandingan LUN Dari NXN Etilacetat Dan metanol Lalu didapatkan Fraksi 1 2 3 Dan seterusnya Kemudian dilakukan Pemantauan dengan PLT Lalu dilakukan Penggambungan fraksi Dengan noda yang sama Didapatkan Fraksi 1 2 3 Dan seterusnya Lalu Masing-masing fraksi Diuji aktivitas Cito toksiknya Dengan metode BSLT Skema kerja Penyiapan lapang Yang pertama Kista udang Artenia Selinalic Dimasih dalam Bejana Penetasan Yang berisi air laut Dan dilengkapi Dengan lampu Dan air ator Lalu dibiarkan Selama 48 jam Sehingga Terbentuknya lapang Skema kerja Uji citotoksik Eksat Kulit buah Dengan Dengan metode BSLT Masing-masing Sampai 50 milikram Dilarutkan Dalam 5 mili pelarut Dapatkan Larutan induk Sebesar 10.000 PPM Lalu Diambil 0,5 mili Ditambahkan Pelarut Sampai dengan 5 mili Dapatkan 1.000 ppm Kemudian Diambil 0,5 mili Dan ditambahkan Pelarut Sampai dengan 5 mili Dilakukan pada 3 pial Begitu Seterusnya Sampai Larutan induk 10 ppm Lalu Ditialkan Pelarut Menuap Ditambahkan 50 mikroliter DMSO Ditambahkan 10 ekor Lata Kemudian Ditambahkan Air laut Terbatas Kalibrasi 5 mili Dilakukan Pengamatan Larva mati Setelah 24 jam Kemudian Analisa data Untuk Melihat Pengaruh Pemberian Sampai 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 Terhadap Larva Udang Artif Selina Dilakukan Perhitungan Statistik Dengan Analisa Probit Perhitungan Ini Dilakukan Untuk Membandingkan Antara Larva Yang mati Dan Keseluruhan Sehingga Diperoleh Persen Kematian Dimana Rumus Persen Kematian Itu Jumlah Larva Mati Kelompok Perlakuan Dikurang Dengan Jumlah Larva Kontrol Yang mati Dibagi Dengan Jumlah Larva Udang Sampai Dapatkan Pasal Kematian Dilihat Dari Tabel Nilai Probit Lalu Dapatkan Nilai Probit Baru Dimasukkan Kepersamaan Regulasi Sehingga Dapatkan Nilai S50 Sekian Dari Saya Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Bu Ayu Oke Mungkin Bu Ayu Lagi Solat Saya Lanjutkan Injanya Mungkin Kita Lanjutkan Sesi Tanya Jawab Tunjuk Ajar Dari Bapak Ibu Pembahas Yang Pertama Kami Persilahkan Pak Indah Pak Indah Lagi Makan Indah Silahkan Pak Terima kasih Dian Saya Kurang Ngerti Karena Terlambat Cepat Kamu Terangkan Oke Oke Pertama Judul Ya Hal Nilnya Extrak Etilacetat Hasil PLC Ya Etilacetat Dan Praksi Hasil PLC Ya Kalau Dibuat Hasil PLC Nya Gimana Oke Nanti Diskusikan Kerja Kemudian Dari Penulisan Ada Nantium Parasitifum Jadi yang dipakai Ini kulit buah Kulit buah Nanti kulit buah Berapa kilo Sudah ada Sudah didapatkan 5 kilo Jadi kulit buah 5 kilo Kulitnya Kalau pakai buahnya Kalau pakai buahnya Berapa kilo Buahnya Sekitar 20 kilo 20 kilo Jadi dikupas Ada yang manis Ada yang asem Jadi memang Jadi memang ada Pemakaian tradisional Pemakaian tradisionalnya Belum ada Belum ada Pak Belum ada Tapi ini Buah ini khas Bengkalis Atau Ada di tempat lain Di Sia ada juga Pak Dimana musimnya Musimannya beda Pak Apa bedanya Kalau Lebih cepat Lebih cepat di Bengkalis Musimannya Oh Musimnya aja Iya Pak Jadi Pemakaian tradisional Tidak ada Kenapa Tertarik dengan Buah Lansium ini Karena Dia itu Belum Banyak yang meneliti Pak Sedangkan Dari spesies yang lainnya Seperti Lansium Damesicum itu Udah ada yang Menguji Sida taksinya Jadi ini beda Dengan Duku Palembang Beda Pak Beda Dengan langtet Yang biasa Beda Beda Pak Dengan air-air Beda Air-air Ini berair Atau Bijinya Keras Bijinya kecil Ada Besar Ada kecil Dia kayak Duku Pak Cuman Apa bedanya Dengan duku Kalau Dari Kulit Kalau Lansium Kalau Drandan ini Dia itu Kulitnya itu Lebih tebal Pak Di luar kulitnya itu Ada Putih-putih Kayak berjamur Gitu Pak Memang bawaannya Atau jamur Memang bawaannya Kayak gitu Pak Drandan Oh gitu Bukan jamur ya Gambarnya Seperti jamur ya Iya Seperti jamur Pak Tapi dia Emang Kayak gitu Bawaannya Pak Jadi setiap yang tumbuh Seperti itu Iya Pak Setiap tumbuh Selalu Karena Karena Kalau dia jamur Berarti ada Metabolit Dan jamur Iya Pak Dan Nggak berjamur Tapi jamur Kalau Kalau Diat gambarnya Jamur Itu Enggak Enggak Pak Memang buahnya Itu Iya Pak Nah Jadi ini di Ekstraksi ya Iya Pak Di ekstraksi Cuma di Proposional kami Gambar 4 itu Di atasnya Gambar Lampiran 1 Gambar Tumbuhan Gambar Gambarnya Buah Lansium Mungkin Dicocokkan lagi ya Iya Pak Keterangan Lampirannya Tumbuhan Baru Buah Mungkin Tembalik Gambarnya Gambarnya 6 duluan Atau Itu ya Iya Pak Baru gambar 4 Jadi buah segar 5 kilo Pulit buah ya Iya Pak Ini dikeringkan dulu Enggak Iya Pak Dikering angin Jadi yang 5 kilo Itu setelah kering Yang didapatkan Yang kering itu 1,3 kilo 1,3 Itu 1,3 Di masyarasi Baru di TLC Ya Pak Setelah dapatkan ekstrak Baru di TLC Nah Sekarang Tengah Nah Kalau dengan Uji Vitokimia Atau screening Vitokimia Apa yang dapat Apa yang Deminan isinya Terpenoid Terpenoid Pak Kalau dari Terpenoid 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 uji apa Dengan apa di uji Apa Pak Terpenoidnya Dengan apa di uji Dengan Regen Libemen Gurcet Pak Apa isinya itu Asam Asam Super Jadi yang dipakai Hasil PLC Ekstraknya juga Pak Ekstraknya di PLC Ekstraknya juga Jadi Fraksi Hasil FASIL Itu juga di uji Ketoksi Pak Ekstraknya juga di uji PLC itu apa kelebihannya Dia itu Lebih cepat Pak Efisensi waktunya Karena dia menggunakan Tekanan Pada Dia itu Efisensi waktunya Lebih cepat Dan Karena adanya Tekanan Pak Dari menggunakan Vakum Tekanan Iya Pak Ditekan atau Vakum 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 Jadi Waktunya cepat Bisa terpisah Itu Bisa Pak Kenapa bisa terpisah Apa prinsipnya Terpisah di silika Itu dengan Sedotan Itu Kenapa dia Kok bisa misah dia Waktu dalam waktu Sekian menit Terpisah Karena adanya tekanan Kalau ada tekanan Meluncur lah semuanya Cara kerja Coba terangkan Cara kerja PLC nya Coba terangkan Ekstraknya itu kan Pak Dimasukkan Ekstraknya itu Dicampur dengan silika Pak Lalu Dimasukkan ke Alatnya itu kan Nanti Kolom Pak Kolom Lalu Tipe Selika itu kan Dibikin serbuk Itu kan Pak Dicampur dengan Ekstrak Lalu dimasukkan ke dalam Kolom Lalu dimanfaatkan Pak Lalu Baru di Baru dimasuk Baru di Itu Pak Baru di VLC Dengan Dengan Baru di Itu kan Pak Di VLC dengan Berbagai macam Luen Pak Terus Berapa Luen Tiga Pak Dari Sampai 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 Berapa Luennya Berapa macam Luennya Tiga Pak Ada Nhexan Etilacet Sama metanol Pak Tiga aja Iya Pak Yang duluan dipakai Yang mana Nhexan Pak Abis itu Etilacet Baru Metanol Pak Jadi Di Disab Disab Atau Ditekan Ditekan Pak Ditekan Pak Apa ditekan Ditekan dengan Apa Dengan Alep Dengan Alat Vakumnya Pak Dengan Apa Pak Dengan Vakumnya Ada Pak Udah kerja Belum Belum Pak Belum kerja Iya Pak Tapi Sampelnya Udah ada Sampelnya Udah ada Pak Jadi belum tahu ceritanya Mana Itu kerja Itu Dian Iya Pak Yang kerja Dian atau Pak Il Dian Pak Oke Jadi Tipe lanjut lagi ya Paham lagi Kerjanya Silika itu Polar atau nonpolar Polar Pak Lengketlah disitu Semua ada Tidak Pak Kenapa Terus dari silika Kenapa Bisa lepas dari silika Polar tu Karena Polar Karena ada Pelarutnya tu Pak Kan pelarut yang nonpolar Zat yang Bersifat nonpolar Akan larut pada Pelarut nonpolar Makanya itu turun ke bawah Pak Kita ke Polar Iya dan polar Udah turun Ini Pak Belum masuk Semipolar Semipolar Pak Itu dapat tu Dapat Pak Polar Karena Zat yang Dalam pelarut Senipolar tu Akan larut ke Pelarut nonpolar Senipolarnya tu juga Pak Sehingga Dia akan Turun ke bawah Pak Kan teorinya Iya Pak Kalau nanti gak dapat Gimana Hmm Coba dapat Oke Nah Jadi nanti Hasil PLC Yang etil Itu yang di Uji Hasil PLC Semuanya Pak Semuanya Yang Hexan juga Iya Pak Hasil kaksinya Pak Oh Semuanya diuji Iya Pak Kamu sendiri ngerjain Iya Pak Hmm Jadi kapan Rencana siap Secepatnya Pak Belum Kan belum bisa Masuk lapor Pak Jadi kalau udah Tak bisa nanti Langsung Dikerjakan Itu Langsung Boleh setiap hari Boleh masuk lapor Belum Tak boleh diizinkan Pak Kalau belum Senyata Oh gitu Boleh kerja Pak Boleh kerja Jadi screening Ketuk kimia Yang diuji Alkaloid Belum Pak Screening belum dilakukan Belum dilakukan Belum Pak Jadi kalau Uji alkaloid Gimana caranya Kalau uji alkaloid Pak S-A-T-A-T-R-C-T Ditambahkan dengan Klorofom dan Klorofom amunia Satu banding satu Lalu ditambahkan Eh lalu Diaduk Disaring dengan kapas Lalu ditambahkan dengan H2SO4 Sebanyak satu mili Lalu dikocok Didapatkan dua lapisan Lapisan atasnya itu Diambil Lalu ditambahkan dengan Proyeksi mayar Kositif alkaloid Jika terbentuk Kabut sampai endapan putih Itu apa tuh Klorofom amunia Tidak tahu Kalau klorofom amunia Habis itu tambah Asam silpat ya Iya Pak Untuk memisahkan Lapisannya itu Pak Untuk peringkatan Untuk dua lapisan Kasih Klorofom Dengan air Dua lapisan tuh Kasih eksan Dua lapisan juga Tau Pak Oke Lanjut Kalau peloponnya Dites juga Tidak Penolik Iya Pak Dengan apa Apa Pak Dengan apa Dites Penolik Kalau penolik Dia Dengan FSL3 Pak Itu aja Iya Pak Dengan FSL3 Tampak FSL3 Selesai Iya Pak Lapisan air Ditambahkan dengan FSL3 Positif Gimana cara Mendapatkan Lapisan airnya Lapisan airnya Dari Apa Pak Lapisan air Lapisan kolofom Itu Lapisan airnya Berada di atas Pak Diseret pakai Apa Nggak Pak Dari Dia ambil pakai pipet tepes Pak Betul sih gitu Betul kayak gitu Iya Pak Tidak salah Tidak Pak Oke jadi nanti Dapat Ekstrak ethyl Baru di Uji Dapat ekstrak metanol Baru di uji Dapat heksan Di uji Apa Pak Dapat ekstrak Metanol APLC nya Di uji FSLT Dapat ethyl Di uji FSLT Dapat ekstrak Eksan Di uji FSLT nya Vaksinya Iya Pak Kalau vaksinya Di uji FSLT Iya Pak Nanti setelah Di uji Dia Nggak di isolasi lagi Nggak Pak Nggak S-Pak aja ya Iya Hmm Ini satu kali pengujian Lavan ini kan bersifat fototropik Pak Dia menyukai cahaya Jadi kalau lavan itu tidak bergerak ke hal cahaya Berarti lavan itu mati Pak Identik ekstraknya masing-masing Larutnya apa Dilarutkan dimana Apa Pak Untuk pengujian Dilarutkan dimana ekstraknya Di Hasil PLC Di LME ya Pak Dilarutkan dengan metanol Dengan pelarut yang sesuai Apa itu Kalau misalnya dia menggunakan etil Dilarutkan dengan etil Pak Kalau misalnya praksinya N-hexan Dilarutkan dengan N-hexan Oh gitu Nggak satu aja Yang bisa Larut di Eksan Dan di itu Atau di betanol Apa pelarutnya Metanol Pak Metanol Iya Iya Pak Yakin Yakin Iya Pak Yalah pautal itu ambil dimana Dimana belinya Lara pautalnya dimana dibeli Rencananya di Paprika Undri Pak Paprika Undri Iya Pak Dicetaskan dimana Dalam berjana Dalam berjana yang Kaca itu Pak Yang berisi air laut Dan lampu dan aerator Air lautnya Air laut mana diambil Air lautnya Rencananya di Sumber Pak Kenapa Air lautnya itu Pak Tak jernih Pak Tak jernih Teruh Caya Iya Pak Jadi Sumber aja gitu Iya Pak Dikirin Dijeput Dikirin Pak Dikirin Iya Pak Kalau Kalau putus jalan dari Sumber Gimana Dibuat air Garamnya Pak Dibuat air Garam Berapa Garamnya Garamnya 15 gram Dalam Satu mili air Pak Dalam Satu liter Air Terima kasih Satu liter Air Oke Terima kasih Pak Ibu Ayu Terima kasih Pak Terima kasih Pak Enda Kita lanjutkan Ke Ibu Sylvie Persilahkan Ada Assalamualaikum Ibu 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 On juga Bagi Jumat Bagi Jumat Sampai Bu Ada Isan Lu Isan Lu Isan Lu Ibu Ibu Isan Oke Oke Silahkan Terima kasih Pak Ayul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat ya Dian Sudah Seminar proposal Ya Terima kasih Pak Ada beberapa Sekarang Mari Saya Terkait Penelitian Proposal Dari Dian Pertama Mengenai Ini ya Penulisan Nanti Coba Cek Di daftar Isi Daftar Lampiran Masih ada Tulisan yang Offside Lewat Nabrak Nomor Halamannya Lalu kita Tarik Jadi nanti Terus Beberapa Salah ketik Juga Saya Temukan Misalnya Halaman Tiga Halaman Tiga Kamu Mau Menuliskan Kulit Tapi Yang kamu Tulis K Pasti Ulit Jadinya Kulit Intinya Dian Harus Baca Lagi Proposalnya Supaya Kesalahan Ketik Seperti Ini Bisa Dihindari Seharusnya Ya Pak Tapi Kalau Terbaca Kulit Dian Nanti Ada Kak Ulit Ada Bang Ulit Jadi Apa Perbedaan Pelitian Kamu Sama Pelitian Monik Tadi Saya Kebetulan Pagi Nguji Monik Satu Tim Ya Satu Tim Pak Apa Perbedaan Pelitian Kamu Kalau Monik Dia Tak ada PLC Dia Dia Cuma Nguji Ekstrak Ke BSLT Kalau Dia Praksinya Juga Diuji BSLT Lalu Monik Ada Uji Entity N Tuh Pak Oh Jadi Pertama Monik Melakukan Ekstraksi Kemudian Ekstraksinya Dengan Maserasi Bertingkat Masing-masing Ekstraknya Diuji Ya Monik Ketiga Ekstraknya Diuji Pak Diuji BSLT Tapi Kamu bilang Kamu juga Menguji Ekstrak Iya Pak Dia Nguji Ekstrak Ekstrak Apa yang Monik Uji Ekstrak Ethyl Pak Diam Apa Pak Yang Monik Uji Ketiganya Pak Enhexan Ethyl Sama Metanol Apa Pak Yang kamu uji Ekstrak Apa Yang kamu uji Ekstrak Apa Tapi Bukannya Udah Diuji Monik Jadi Dua kali Uji Monik Uji Kamu Uji Juga Ekstrak Uji Uji Oh iya Dian Dian Sampaikan Ini kerja Grup Dian Grup Pak Jadi Nanti Ekstrak Itu Sama-sama Ujinya Pak Fongsi Nah Yang Di latar belakang Kemudian Di Prosedur Kerja Kamu Uji Ekstrak Ya Hasil PLC Diuji Ya Pak Hasil PLC Diuji Pak Ada Lampiran Kerja Ataupun Prosedur Kerja Yang Menyatakan Bahwa Kamu Juga Menguji Praksi Hasil PLC Di 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 Bak Satu Pak Bak Satu Dimana Di Lampiran Ada Pak Kalau Di Bak Tiga Juga Ada Pak Dimana Itu Di Lampiran Oh iya Di Lampiran Belum Pak Belum Dimasukkan Pak Yang Di Bak Tiga Pak Di Bop Tiga Belum Dimasukkan Di Lampiran Belum Dimasukkan Juga Iya Pak Paksi Hasil Hasil VLC Jadi Belum ya Di Lampiran Delapan Itu Hanya Disebutkan Uji Sitotoxic Ekstraknya Saja Iya Iya Pak Iya Pak Jadi Ketika saya Baca Kamu Jadi Bertanya Tanya Kamu Melakukan VLC Hasil VLC Mau Diapain Sementara Kamu Mengulang Mengulang Juga Kerja BSLT Dari Monique Jadi Hasilnya Diuji Juga Iya Pak Hasil Fraksinya Itu Diuji Juga Pak Semuanya Kalau dari Fraksinya Dikeroleh Sepuluh Fraksi Misalkan Mau Diuji Sepuluh Sepuluh Dikabung Pak Nanti Dilihat Dari Noda Yang Sama Nanti Kalau Sama Nodanya Digabungkan Fraksinya Pak Setelah Digabungkan Misalnya Dapat Sepuluh Fraksi Mau Diuji Sepuluh Sepuluh Iya Pak Diuji Pak Iya Iya Pak Serius Iya Pak Sepuluh 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 Diuji Iya Pak So Nah Kamu Metode SGP Apa itu SGP Step Gradient Polarity Pak Pak Pelarut Apa Nheksan Nheksan Etil Sama Metanol Pak Coba Lihat Di prosedur Kerja Beda Pelarutnya Atau Mungkin Saya salah Baca Di lampiran Betul Ya Eksan Etil Metanol Di prosedur Apa Nheksan 100% Sampai Etanol Etanol Beda Ya Pak Etanol Yang mana Mau diterjakan Etanol Metanol Cek lagi Singkron Sinkronkan Antara Yang ada Di bab 3 Dengan Yang ada Di lampiran Begitu juga Nanti Yang ada Di tujuan Penelitian Kalau memang Mau menguji Hasil VLC Dituliskan Juga Nah Kemudian VLC Tadi Kepanjangannya Apa Kepanjangan VLC Vakum Liquid Chromatography Pak Sakyum Liquid Chromatography Apa Bahasa Indonesia Kromatography Cahaya Vakum Nah Ini satu lagi Di latar belakang Saya membaca Dijudul pakai VLC Iya Pak Nah Di latar belakang Dari Hanya Paragraf terakhir Yang menggunakan Istilah KCP Selain itu Pak VLC Iya Pak Nanti diganti Lagi Jadi Konsisten Saja Jangan Nulis di awal VLC VLC Ujung-ujung Di paragraf terakhir Berubah Tiba-tiba Jadi KC KCV BCV BSLT kepanjangannya Apa Brine Stream Lethality Test Artinya apa Uji 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 Larva Uji kematian Larva Ujang Kok larva Uji kematian Uji kematian Ujang Air Laut Air laut Air laut Jadi Jadi Positif Hasil VLC Diuji Apa Pak Hasil VLC Diuji Iya Pak Uji Oke Apa nih Nah Di Di bab 2 Itu ada Kamu tuliskan beberapa senyawa yang Terdapat dalam Tumbuhan tersebut ya Beberapa spesies ya Iya Pak Ada banyak senyawa yang kamu sebutkan di paragraf Kenapa kamu hanya menuliskan 2 struktur saja Apa istimewanya kedua senyawa yang kamu tuliskan strukturnya itu Yang lain gak ada kamu tuliskan strukturnya Kalau yang 3 oksu itu Pak Dia itu Dia itu bisa Apa Pak Menjadi inhibitor penyakit tumor pada kulit Pak Dan yang lemistikumen A itu Dia juga beraktifitas sebagai situ toksik Pak Berarti senyawa-senyawa lain yang dilaporkan tidak ada Kasiatnya Hubungannya dengan anti-kanser dan Lain-lain Kalau yang Yang lain itu Kayak penghambat ini Pak Penghambat Enzim apa Glukosidase Tak ada Tak ada Seperti Pak Antitanker Artinya senyawa yang kamu gambarkan strukturnya Kenapa hanya 2 itu Karena Kasiatnya Sudah diuji Dan ada hubungannya dengan Anti-kanker Anti-canser gitu Iya Pak Berarti kalau begitu Tujuannya Kamu menuliskan itu Keterangan gambarnya diubah lah Jangan cuma struktur Senyawa ini gitu ya Nah nanti dipikirkan lagi Karena tujuannya itu kan Misalkan struktur senyawa A Yang berhasil sebagai anti-kanser gitu kan Atau gimana gitu kan Iya Pak Nah kemudian ini Di daftar pustaka nih Halaman 6 Fadilah 2020 itu Fadilah itu sendirian ya nulisnya Iya Pak Atau ada kawan-kawannya Ada kawan yang lain Pak Fadilah et al Pak Nah itu soalnya saya tadi Waktu saya Lihat punya Monique Fadilah et al Tapi punya Jan Fadilah doang gitu kan Nah jadi Dicek lagi Sama nih Konsistensi DKK et al ya Et al nya ada yang belum miring ya Nah di rancangan penelitian Bab 3 Rancangan penelitian Itu ada Dituliskan begini Uji sitotoksik Metode BSLT Ada yang kurang gak Menurut kamu kalimat ini Uji sitotoksik dengan metode BSLT Pak Nah jadi apa yang kurang Dengannya kurang Pak Metode BSLT Apa itu dengan Kata apa dalam bahasa Indonesia Fungsinya Apa Pak Dengan itu Disebut kata apa dalam bahasa Indonesia Kata sambung Kata sambung Ya Ya Tambahkan dengar situ ya Iya Pak Nah Kemudian Di prosedur pengambilan tembel Nah itu ada yang aneh lagi itu kalimatnya Identifikasi tanaman buah lansium Memang namanya tanaman buah gitu Identifikasi buah Tanaman Pak Identifikasi tanaman lansium Kemudian ini lagi Di bagian apa ya Penyiapan ekstrak Di kalimat-kalimat terakhir Masyarakat Masyarakat yang didapat Diuapkan dari pelarutnya Masyarakat yang didapat Diuapkan dari pelarutnya Dan dipekatkan Coba kamu jelaskan ke saya Apa maksud kalimat itu Saya gak faham Masyarakatnya itu yang didapatkan Dipekatkan Pak Masyarakat yang didapatkan Dipekatkan dengan menggunakan Alat rotari evaporator Nah jadi gak perlu Diuapkan dari pelarutnya ya Iya Pak Lagipun yang diuapkan kan Pelarutnya yang diuapkan Nah jadi Coba di cek Pakai apa memekatkannya Apa Pak Dengan alat rotari evaporator Pak Apa merek alatnya Buci Pak Nggak ada dibuat Buci Nanti sebelum Udah dipekatkan ekstraknya Udah Pak Udah dibuka Udah dapat ekstrak kental nih ya Iya Pak Oke lah Apa lagi nih Nah Ketika kamu melakukan VLC Iya Pak Halo Iya Pak Halo Halo Iya Pak Sudah Oke Ketika melakukan VLC Tadi udah ditanya Pak Enda ya Jadi Ditekan VLC itu ya Bukan disedot ya Iya Pak Disedot Tapi karena adanya tekanan Hah Iya Pak Disedot Pak Dia Tapi karena ada tekanan itu Pak Tekanan Kalau ada tekanan Pasti selalu ditekan Enggak Pak Oke lah Nampungnya pakai apa Nampung Pakai Elmeyer Pak Nah saya mau tanya Kamu kan Dengan metode SGP Iya Pak Mulai dari heksan 100% ya Iya Pak Berapa Berapa volumenya Heksan 100% Berapa volumenya 6 mili Pak 1 liter 2 liter Berapa mili 6 mili Pak Oh jadi 100% 6 mili Habis Habis heksannya dihabiskan dulu Atau gimana Sebelum beralih ke pelarut yang berikutnya Nunggu Habis Pak Nunggu Habis dulu baru ditambahkan dengan pelarut berikutnya Pak Apa pelarut berikutnya Perbandingan antara heksan dengan etil Pak Dinaikkan ke pelarannya Pak Berapa perbandingannya contohnya Contohnya 2 banding 8 Perbandingan berapa Contohnya 8 banding 2 9 banding 1 Pak Apa Pak 8 heksan atau etil 8 heksan Pak Oh jadi heksannya Diturunkan sedikit demi sedikit Gitu ya Iya Pak Etilnya dinaik Sedikit demi sedikit Sampai nanti etil 100% Iya Pak Nah nanti di prosedur Itu dibuat dengan jelas Karena belum ada kan Berapa banyak Atau tidak terbaca Ada nggak dibuat volumenya Di prosedur Belum ada Pak Nah nanti ditambahkan ya Iya Pak Hasilnya bisa berbeda Misalkan ketika kamu Volumenya LUNnya diganti Tiap volume 6 mili Dengan misalkan LUNnya diganti Tiap volume 50 mililiter Itu akan berbeda Nanti hasilnya itu Baik Pak Ya Pak Nah maka perlu di prosedur Nah kemudian Menyiapkan kolomnya ada di prosedur kerja Preparasi kolom CLC itu Tak ada Pak Tak ada dibuat Pak Kolomnya udah Kolom udah jadi Kamu beli atau kolomnya dibuat sendiri Packingnya itu Tadi saya dengar kata-kata packing Packing itu Kolomnya udah ada Kolom apa Pak Ya maksudnya Kolomnya sudah lengkap dengan Pasidiamnya Sudah terpacking itu Tinggal pakai Atau kamu yang memasukkan Dibuat sendiri Pak Gimana? Dibuat sendiri Pak Pasidiamnya kamu yang memasukkan Iya Pak Nah jadi dibuatlah di prosedur Bagaimana preparasi kolom CLC-nya Ya bagaimana prosesnya Kalau kolom biasa kan Bisa dibuat bubur dulu Misalkan silikanya Iya Pak Nah kalau Kalau yang TAS ini Gimana ya Harus jelas juga Bagaimana preparasi kolomnya Jadi tambahin itu Nanti di prosedur ya Baik Pak Nah kemudian penulisan lagi nih Saya menemukan Satuan Satuan Untuk konsentrasi itu Kamu nulisnya Tidak pakai simbol mikro Tapi huruf U UG per mililiter UG Ada yang pakai Nah jadi dicek lagi ya Tidak boleh pakai huruf U Iya Pak Kamu Uginya konsentrasi berapa ini BSLT Berapa Variasi konsentrasi uginya berapa 1000 100 sama 10 Pak Iya Pak Iya Pak 1000 100 sama Iya Pak 10 Coba cek lampiran 8 coba cek lampiran gelapang penyakiran lampiran dari skema itu betul gak konsentrasi kamu nanti jadinya 1110 betul pak betul Pak jelaskanlah pembuatan larutannya larutan ini Pak 50 miligram dilakukan dalam 5 mili pelarut Pak sehingga dapatkan larutan induk 10.000 ppm apa Pak? 10.000 ppm awalnya larutan induknya larutan induknya 10.000 ppm setelah itu kamu ngapain? lalu di pipet lagi diambil 0,5 mili lalu diatkan dengan pelarut 5 mili Pak yang ngecairkan? iya Pak dilakukan pengecairan oke jadi berapa konsentrasinya sekarang? 1000 ppm Pak dari 10.000 ppm menjadi? 1000 Pak dari 10.000 ppm menjadi? menjadi bapak? menjadi 1000 ppm Pak untuk uji itu kan untuk pengencerannya pengenceran larutannya untuk pengujiannya yang kamu masukkan ke 3 vial 3 kali pengulangan diambil dari yang mana? dari yang seribu Pak? dari yang 10.000 atau seribu? dari yang seribu Pak berapa kamu ambil dari yang seribu? dari yang 10.000 itu diambil untuk menjadi seribu itu 3 Pak iya Pak dari 10.000 itu Pak diambil coba tengok lampiran 8 iya Pak dimasukkan lihat lampiran 8 iya Pak lampiran 8 itu betul tuh skemanya Pak salah Pak apa skemanya? iya Pak harusnya dari lalu 10.000 ppm Pak diambil juga ya iya Pak nah jadi sesuaikanlah di prosedur kerja itu dengan lampir lampirannya ya lampirannya iya Pak jadi gimana cara kamu mengubah cista menjadi larva? dimasukkan dalam bejananya tuh Pak yang berisi air laut dan dengan lampu dan aerator Pak lalu dibiarkan selama beberapa jam sehingga tertentunya larva ini terburu-buru nih jawabnya apa Pak? dimana dia dimasukkan cista? cista dimasukkan kemana? dalam bejana kaca Pak bejana kacanya kosong melompong gitu aja? yang berisi air laut Pak lalu ada lampu dan aerator ya Pak yang lain gak ada cuman itu aja cuman itu aja bedana lampu aerator air laut itu aja yang ada iya Pak dengan larva ya Pak dengan cista yang itu dimasukkan dalam cita cistanya dimasukkan dimana terserah yang penting di dalam bejana cistanya dimasukkan di bagian kaca yang gelap Pak dan untuk penetasannya Pak nah itu harus jelas juga nah itu harus jelas kan supaya tak salah masuk kan saya lihat di lampiran 9 bukan bukan lampiran 9 lampiran 7 tuh nah itu juga Pak dijelaskan cistanya ditaruh jadi coba lampiran 7 itu kalau mau dibuat lampiran itu kan sederhana kali ya lampiran 7 itu pendek kali ya nah alangkah lebih bagusnya ya supaya berbeda kan kamu buat semacam ilustrasi berjana mungkin ya ada keterangan dimana sisi terang sisi gelapnya kemudian kemana kista itu ditempat ditempatkan itu lebih menarik lagi daripada dua kotak begitu saja lucu ya oke lampunya berapa watt 40 watt Pak yakin 40 watt nak kepanasan udangnya nanti udah pernah di cek di buku di buku atau di labnya langsung kalau di labnya belum Pak 5 5 watt Pak nah nanti di cek lagi ya karena kalau kepanasan nanti gimana ya terhadap larva-nya atau kistanya ya ya Pak ya Dian baik Pak dah habis nih buku Ayu saya lupa pula ngitung jam tadi lanjutnya Pak dari jam berapa tadi Pak Ayu sorry bukan tengok jam sekarang jam satu udah aja lah ya oke lah nanti untuk DP oke untuk DP di cek lagi ya Dian saya melihat siapa baik Pak banyak ya Pak M yang belum dimilih nama jurnal di Rona dek Pak M dek tau nama jurnal yang mana nama jurnal contohnya K KMA coba lihat K tahun 2015 KEE ya Pak apa nama jurnalnya itu Tropical Agricultural Science itu Pak dimiringkan kan formatnya ya Pak atau gak dimiringkan Pak mungkin itu sajalah nanti yang lainnya bisa dibaca nih saya akan kirikan file repitnya untuk Iyan ya saya kembalikan ke Bu Ayu Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam terima kasih Pak Ishan lanjut Dian lanjut Bu oke silahkan Bu Sil ya kasih Bu Ayu dengar cerai Bu ya Dian dengar Bu baik nah ini penelitiannya tentang uji citotoxic ya iya Bu nanti yang di uji untuk citotoxicnya itu berapa nanti yang akan di uji itu apa Bu maaf Bu yang akan melakukan nanti melakukan pemujian sudah di TLC kemudian akan melakukan uji citotoxic ya iya Bu berapa kali kamu melakukan uji citotoxic ini tiga kali pengulangan tiga kali untuk berapa sampel yang akan diuji itu tiga kali untuk satu sampel Bu tiga kali untuk satu konsentrasi Bu tiga kali ya sekarang yang kamu ujikan itu nanti sampelnya itu ada berapa belum tahu Bu kalau banyak nanti semuanya kamu uji iya Bu iya Bu termasuk hasil isolasinya juga ya hasil TLC dia tak isolasi dia tak itu di di pendahulannya kamu juga nyatakan itu hasil isolasi juga di pendahuluannya faksi yang di uji bu ya iya Bu iya cuma eksak sama faksi saja Bu faksi hasil PLC saja yang di uji Bu jadi kamu perbaiki ini kalimat kamu sini ya iya Bu baik mungkin dari penulisan ya itu sama dengan Pak Isan kamu perhatikan lagi penulisan et al masih banyak yang tidak dimiringkan kemudian kemudian penggunaan huruf besar huruf kecilnya misalnya pada Artenia Salina Salina itu gimana huruf besar atau huruf kecil di S nya banyak yang apa ya kemudian menggunakan istilah nama buahnya ini kalian ada nama tumbuhan yang sama itu ada kamu gunakan misalnya contohnya ada ada selangsat ada duku ada pula longkong itu dari Thailand Bu penulisan dari Thailand Bu longkong iya kenapa tidak gunakan istilah Indonesia saja jadi membingungkan kan sudah ada nama latinnya yang kita pegang kan ketika membahas di pendahuluannya gunakan saja satu istilah nama yang sama jadi tidak membingungkan kemudian dari urutan pada daftar isinya pinjauan pupaka kalau menurut saya kamu bahas kamu bahas dulu yang umumnya dari genus dulu yang masuk bab selanjutnya baru yang tumbuhannya gitu kalau kamu terbalik ini tumbuhannya kamu bahas dulu baru genusnya yang kamu bahas yang yang umum biasanya kan yang tentang genusnya dan kalau menurut saya yang aktivitasnya sama kandungan kimianya ini kamu masukkan dalam bab yang sama dengan tumbuhannya tidak usah kamu buat bab baru yang genusnya kan yang dapat nama aktivitas yang ada zat aktifnya itu kan yang kamu ketahui yang genus baru kan iya bu gabungkan saja dengan sebab yang genusnya tadi ya kemudian penggunaan istilah ini tumbuhan kemudian ada juga pohon saya lihat tumbuhan bu nah semua ya ada pohon saya lihat juga ada istilahnya tumbuhan gitu ya kemudian di kalimat-kalimatnya juga ini di pendahuluan ini kamu udah baca lagi itu pendahuluan kamu itu paham semua yang kamu buat itu contohnya ya misalnya pada linia keduanya di penduluan produk alami telah terbukti berumumah dalam pengembangan obat anti-kankar terutama yang berasal dari tumbuhan tinggi maksudnya apa itu tumbuhan tinggi apa ini masih dengan pembuhan tinggi itu bu pohon bu pohon coba nanti dibaca lagi ya kalau saya nggak paham maksudnya apa kamu buat ini perutama berasal dari tumbuhan tinggi yang mana masuk dengan tumbuhan tinggi ini ya kemudian ada istilah disini juga yang di halaman duanya itu kamu menggunakan bukan halaman dua oh iya halaman dua ini yang bawah ya ekstra buah muda longkong itu kamu itu tadi ya gunakan istilah yang ada ada longkong lagi di atas sudah menyebut tentu buku gitu kan semasa aja itu nggak usah diubah-ubah gitu kan iya aja bu kemudian di bawahnya kalimatnya dengan ekstraksi kloroforon panas dan dingin kemudian ada YFCH YFCC apa maksudnya itu itu apa bu kayak nama dari nama dari ekstraksi ini bu dari nggak perlu kamu buat itu istilah untuk orang itu kan kamu buat aja kesimpulannya maksudnya apa di sini perlu nggak itu kalau kita hilangkan apakah perubah artinya nih atau di sini malah membingungkan jadinya nih kalau saya ambil ambil kesimpulan yang bisa orang lain mengerti tanpa membaca lagi jurnalnya gitu ya kemudian juga lanjut kalimatnya menunjukkan efek sitotoxik yang lebih tinggi daripada ekstra lain terhadap semua lini sel kanker apa maksudnya semua lini sel kanker halo iya bu kenapa maksudnya bu efeknya paling kuat bu dari kamu mengartikannya mungkin di bahasa inggris ya iya bu ada istilah sel lain pasti di situ ya omongnya terjemahkan aja lini sel coba dilihat lagi lah ya artinya ini kalau di Indonesia kan apa maksudnya semua lini sel kanker bukan itu itu artinya lini di sini lain lagi istilah ini maksudnya ya maksudnya begini ya FCH nya keluar lagi kemudian ada juga di alaman selanjutnya ya yang kerja lanjut kalimatnya itu senyawa nonpolar yang terkandung dalam mungkin mempunyai potensi terhadap aktivitas itu toksik ekstraktual korong panas buah muda longkong yang tidak ada di luar lagi paling kuat di B16 F10 garis sel apa maksudnya itu sel pada sel melanoma apa maksudnya ada di B16 F10 garis sel itu kalimat kamu itu maksudnya ambil aja kesimpulan yang bisa kamu sampaikan orang lain bisa mengerti gitu gak pula kamu salin semua kalimatnya gitu baik bu B16 F10 ini apa maksudnya ya bu diperbaiki lagi nih pendahulannya ya baik bu nah kemudian jadi maksud dari penelitian kamu ini kenapa harus dilakukan itu tadi vaksinasi dengan metode AVLSC itu maksudnya apa karena apa bu kalau pakai sini dia tuh lebih jangk bu karena adanya karena adanya vakum sehingga lebih cepat lebih cepat dapat dinyatakan apa gunanya kalau lebih cepat itu hanya itu saja waktunya lagi ini ya saya melihat ini apa tujuan secara umum kamu melakukan ini udah dapat fraksi etil kamu melanjutkan ke VLC kan nah tujuannya secara umum itu maksud ibu apa apa kira-kira tujuan fraksinasi di N VLC kan salah satu metode fraksinasi untuk apa bu dalam melakukan penyerdanaan bu pada penyerdanaan siapa yang tadi bu akan dilakukan apa fraksi dengan VLC itu bu dilakukan penyerdanaan lagi untuk metabolitnya bu jadi jadi maksudnya gimana kalau kalau kita hilangkan aja VLC ini gimana halo ya bu ya bu ya bu ya apa maksudnya pengerjaannya tuh dia tuh lebih menyedahkan isi metabolitnya bu dari vaksinasinya bu lalu kalau VLC ini dia karena adanya vakum itu sehingga efisiensi waktunya itu lebih cepat bu iya dari melihat secara umum dengan tujuan kamu kan nanti sudah di VLC nanti dapat hasilnya hubungan dengan aktivitas sitotoxik itu jadi apa oh jadi untuk senyawa-senyawa yang non-polar tuh bu dia misalnya fraksi non-polar tuh dia hanya berada hanya ada senyawa-senyawa yang bersifat non-polar bu kalau yang semi-polar senyawanya juga senyawanya hanya ada di pelarut non-polar kalau yang semi-polar juga gitu bu gitu sama polar bu ya jadi yang seperti itu kamu uraikan juga disini kan karena tiba-tiba di atasnya judul kalinianya kamu nyatakan sudah ada penelitian ya untuk kulit buah duku gitu kan mungkin tiba-tiba dibawahnya oleh karena itu dilakukan penelitian uji sitotoxik fraksi PSHC-VSC T-A-S-T-T apa hubungan kalimat di atas dengan bawah tuh melompat aja gitu ceritanya gitu nah mungkin kamu buat kalimat dulu pengantar disini apa hubungannya kalimat yang sebelumnya dengan tiba-tiba keluar faksi ethylacetat gitu kenapa harus ethylacetat kenapa kamu melakukan VLC itu enggak tergambar di pendahuluannya gitu baik bu nanti kita baik lagi jadi kenapa nih kira-kira kok yang kalau saya yang terlihat saya sini kan ethylacetat nih yang apa pelarut lainnya yang dipakai ada pertama ini karena kerja tim bu lalu ethylacetat ini dia bisa menarik senyawa yang sebagai asik-asik toksik bu seperti proponoid alkaloid terpenoid pelarut pelarut yang lain enggak bisa narik apa bu pelarut yang lain enggak bisa narik itu iya bu bisa bu dilakukan sama yang yang lain bu teman yang lain bu ya kenapa dengan ethylacetat iya bu kenapa dilakukan yang ini dengan ethylacetat karena dia bisa menarik senyawa bu senyawa yang lain tapi tadi ceritanya yang lain juga bisa menarik menarik zat itu dengan pelarut lain dari sifatnya semipolar bu karena bersifat semipolar itu juga kamu ceritakan maunya di pendahuluan dia itu ya baik bu ya baik nah tadi udah di uji sama pak isan udah cukup banyak ya jadi kamu nanti untuk berarti ini belum ada kamu mengerjakan ya baru sampai dapet ya bu uji pendahuluan juga belum ada dikerjakan baru dapatkan excel aja bu esak kental ya bu esak kental esak kental apa nih esak kental ethylacetat kamu esak kental ethylacetat langsung dari daun dari kulit buahnya itu langsung dengan ethylacetat di apa bu di dilakukan maserasi bertingkat dulu bu direndam kulit buah pertama dengan enheksan bu dengan tiga kali pengelangan selama tiga hari didapatkan masalah sama residu residunya itu yang direndam kembali dengan ethylacetat bu selama tiga hari dengan enheksan dulu karena dia melalui bersifat nonpolar bu jadi direndam merasakan tiket kepolaran dari nonpolar semipolar ya kenapa itu dulu yang dikerjakan ya bu harus itu apa alasannya kenapa harus itu dulu apa alasannya kalau kita langsung aja ethylacetat kenapa karena menggunakan ekstrasi bertingkat bu iya kenapa ekstrasi bertingkat itu harus itu gitu untuk lebih apa bu sempurna penarikan senyawanya itu bu jadi pelarut yang nonpolar akan senyawa yang nonpolar akan tertarik dengan pelarut yang nonpolar senyawa semipolar akan tertarik pada pelarut semipolar bu jadi tujuannya apa penarikannya bu ya nanti pelajari lagi ya ya kenapa ini dengan heksan itu kamu pelajari dengan heksan apa yang terkari dengan heksan kalau dia terkari dengan heksan apa keuntungannya kamu lanjut dengan ethylacetat tentu itu yang kamu pelajari bukan hanya terkejar oh ini beraksi bertingkat seperti ini tapi alasannya yang harus kamu tahu ya ya bu kemudian di alat nah kamu tadi kan nanti melakukan citotoksik ya pakai apa alatnya itu citotoksik tidak ada tidak ada menggunakan alat bu jadi pakai apa kamu pakai dari vialnya itu bu dilakukan pengamatan bu apanya dimana taruh harfanya dalam berjana bu dalam berjana acar yang jananya itu tidak alat iya bu tidak ada saya lihat nih di alat kamu yang kamu pakai untuk uji citotoksik itu nanti dia masukkan ya iya bu berarti kamu nanti mengerjakan mulai dari kulit buahnya iya bu sudah dapat yang sudah selesai sekarang di Nhexan sudah gitu iya bu acar etilnya sudah dapat bu metanol di sini gunanya untuk apa metanol itu sebagai elwen untuk fraksi nanti bu untuk elwen fraksinasinya iya bu mungkin saya ingat di tinggian bustaka kalau di daftar isi kamu untuk komotografi itu sebabnya cuma ada satu PLT tapi saya lihat ternyata di dalamnya ada lagi itu tadi VLC kamu bahas juga sebabnya tapi di daftar isi kamu tidak masukkan iya bu nanti terbaiki ya tadi kalau pengerjaan apa sudah ya saya tanya gimana kamu menghitungnya nanti cara data diambil untuk DSLT itu bagaimana cara menghitungnya dari PL2 dipipet bu dengan pipet tetes lalu dilihat ada tersebut tidak pergerakan dari larvanya itu di pipet dengan pipet tetes terambil semua apa yang kamu pipet larvanya bu dipipet lalu dilihat apa berapa larva yang mati kalau misalnya tidak terambil semua dipindahkan ke feel yang lain bu baru dia mati lagi kamu udah cobakan apa bu belum ya kamu udah cobakan dengan konsentrasi yang kamu buat itu belum bu kira-kira terlihat enggak tuh lampanya coba nanti gimana jalan keluarnya ya karena dia kecil sekali kamu udah nyobakan kan udah pernah nyoba otopratikum kan ya ya jangan salah nanti membaca disitunya tadi tuh karena mungkin sampelnya terlalu pekat ya sehingga enggak terlihat itu si ininya itu ya 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 dapat nanti jumlah yang mati jumlah yang hidup kemudian dapatkan lagi dihitung persen kematian ya bu melakukan analisa data berhitung persen kematiannya jumlah larva perlakuan yang mati dikurang dengan jumlah larva kontrol yang mati dibagi dengan jumlah larva uji dikali 100% jumlah larva yang mati jumlah larva perlakuan yang mati dikurang dengan jumlah larva kontrol yang mati kontrol kontrol ada yang juga mati kontrol tidak bu tadi kamu bilang kurangi kontrol yang mati jadi jumlah larva mati perlakuan dibagi jumlah larva uji dikasih persen jadi kontrolnya untuk ini bu melihat apakah pelaruk yang digunakan itu berat toksik atau tidak bu pelaruknya yang mana nih kontrol dimasukkan apa bu dms2 50 mikroliter ditambahkan dengan air laut 5 mililit lalu dengan lantau udang 10 ekor bu kemudian apa lagi dan apa persen kematiannya apa lagi dilihat dari tabel tabel probitnya bu setelah itu baru dapatlah nilai probitnya apanya yang dilihat dari nilai probit itu bu dalam nilai probit itu data apa yang ada di dalam daftar probit itu data persennya tuh bu data persen kematiannya tuh bu data persen kematiannya tuh udah didapat baru dimasukkan ke dalam tabel probitnya tuh bu sehingga dapatkan nilai probitnya nanti pake data probitnya yang nol koma ya jangan yang apa ada dua probitnya kamu yang pake yang satu lembar atau gimana sudah dapat itu gimana cari mencari LC 50 nya lagi dimasukkan ke dalam persamaan regresinya tuh bu karena dari kurpa itu kan bu sumbo X tuh untuk lakukan konsentrasi sumbo nya itu nilai probitnya bu sehingga dapatkan persamaan regresinya bu terus baru dimasukkan setelah setelah didapatkan persamaan regresi baru dihitung LC 50 nya bu anti log X nya bu ya nilai apa yang dimasukkan yang udah kamu ketahui apa bu regresinya secara umum apa persamaan regresi itu Y sama dengan AX tambah B bu Y itu nilai apa Y itu LC 50 nya bu eh LC 50 nya ini bu nilai probitnya bu nilai probit kemudian X nya X nya log konsentrasi bu log konsentrasi gimana carinya lagi tuh cari LC 50 tuh nilai apa yang kita ketahui nilai X nya bu cuma X nya aja nilai A dan B nya tuh didapatkan dari ini bu dari persamaan regresinya tuh bu nilai X nya udah diketahui belum bu kan itu yang boleh cari kan iya bu apa yang kita ketahui nilai Y A sama B bu berapa nilai Y nya 5 bu kenapa 5 karena dia kan S50 nya kan membunuh 50% konsentrasi yang membunuh 50% hewan uji bu jadi 50% dari 10 jadinya 5 bu itu hitungnya 50% dari 10 5 gitu iya bu 50% ini kali 10 dari lafak ujinya bu dari lafak ujinya bu tapi iya tadi nilai apa nilai probit bu kok jadi 50% dari 10 lak nilai apa tuh nilai kalau hewan kalau hewan yang saya gunakan 12 gimana berapa nilai Y nya 6 berarti nilai Y nya 6 iya bu bener lah itu kan dari nilai probit itu tadi 5 tuh nilai probit dari hewan yang 50% mati jadi bukan 50% dari 10 berapapun jumlah hewannya terserah nanti nilai probitnya mau 6 nggak berubah pula Y nya jadi 6 tuh iya ini tetap aja 5 mau 12 mau 16 hewannya salah kemudian kamu tuh ya Pak Jari lagi nanti tuh ya baik cukup dari saya Bu Ayu Bu Ayu oke terima kasih Bu Sep eh Bu Sep lagi Pusir negara-negara sama Serti maafu Serti maafu makasih Pusir aduh oke sedikit mengenai rangkuman penelitian yang akan dilaksanakan oleh Dian jadi Dian Monik dan beberapa teman-temannya ini melakukan melaksanakan penelitian grup dari kulit buah derendan jadi secara spesies mungkin sudah dikenal dengan lansium parasiticum tapi tapi kita nggak tahu juga ini apakah varietas yang berbeda karena memang tampilan dari buahnya agak sedikit berbeda dengan yang sudah ada di pasaran baik duku bawa perlangsat jadi kami tertarik untuk meneliti tentang spesies ini kemudian untuk nanti Dian apakah akan melaporkan nilai LC50 dari ekstrak mungkin akan kita sepakati lagi bekerjanya mungkin pun sama-sama dengan Monik di Paisan karena rasanya aneh saja nanti melaporkan nilai langsung fraksi tanpa melaporkan nilai ekstraknya gitu kemudian silakan Pak Hayul ada yang mau disampaikan Pak Hayul Pak Hayul tadi banyak perbaikan ya Dian ya sangat banyak perbaikan terutama di bab 1 juga di bab 2 dan di bab 3 nya akan kita perbaiki sama-sama kita akan masuk ke sesi penilaian silakan mahasiswa keluar dari room jangan lupa isi absensinya untuk nanti menambah jumlah seminarnya di buku kartu seminarnya silakan keluar para peserta seminar Dian ini linknya Pak Hayul ya oke Dian juga boleh keluar karena Pak Hayul bisa mengeluarkan siapa yang diinginkan nanti ibu WA lagi ibu WA lagi ya Dian ya kutip ada kita keluarkan sudah makan Pak Enda sudah makan Pak Enda bapaknya di situ ada Pak Mustari ada Pak Jasril di musholatu Pak si uji itu pak nyari dua apotekar disorek tapi nanti dikasih tahu ada yang kampungnya di sana kan Pak untuk pantu locatan tidak ada yang berubah dari skillet tuh kan jadwal skillet tidak berubah jadwal skillet tidak berubah kan ini putih rakayu masih di dalam iya masih di dalam yul eksekusi yul ini kaum merubahan kayaknya nih ayu oke Bapak Ibu nilai rata-rata Dian 78,4 Bapak dan Ibu bisa diteruskan ya San gak apa-apa ya San melaporkan nilai ekstrak tuh sama-sama mereka kerjanya sama-sama sih San kalau dia banyak mengerjakan waktu itu LC berarti dia fokus fokus ke ini aja fokus ke fraksi aja untuk judul perlu gak ditampil kan untuk judul ya fraksi VLC KVC nya tuh atau fraksi hasil aja eh fraksi saja rencananya kan Bu isolasi nih Bu tapi takut kelamaan terus analisa data kan terbatas sekarang Bu gitu jadi anak hayu pun dah coba isolasi kemarin ya Yul ya agak susah mendapatkan karena kulit buah juga sedikit ekstraknya gimana San fraksi nah iya gitu aja ya San ya berarti nanti fokus di fraksi saja iyalah nanti kami diskusikan lagi ya Pak Yul ya oke Bu lupa ngasih tau anaknya suruh masuk sama produk sama produk karena belum ada bus yang disini karena mereka ingin pakai bus karena mereka ingin pakai bus karena mereka ingin sudah tanya ya kenapa kan kamu mau ngomongin disini ada yang terlalu kenapa ya nanti kamu mau pakai jelas aja selamat menikmati selamat menikmati nah kita oke oke Oke, sudah Dian, kami sudah berdiskusi Dian, jadi mungkin ada banyak perbaikan dan juga mungkin akan ada perubahan, apakah nanti Dian akan mengerjakan ekstra ataupun Dian nanti fokus di fraksi, nanti kita akan bicarakan ya, Dian ya. Tapi hari ini intinya banyak perbaikan dari proposal Dian dan juga Dian harus banyak mungkin belajar lagi ya untuk lebih bisa menjawabnya dengan pasti ya, Dian ya. Oke, untuk hari ini Alhamdulillah Dian dinyatakan lulus, bisa lanjut ke penelitian, fokus penelitian dan juga nanti fokus ke hasil dan tahap berikutnya. Terima kasih kepada Pak Enda, Bu Sil, Pak Isan, Pak Ayul, pemimpin dua. Selamat sekali lagi Dian, maaf kalau ada kesalahan selama seminar tadi, saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.